Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu lagi dengan saya Selamat Mulyanto Dalam video pembelajaran Mekanika Teknik Pada kesempatan ini Saya akan menyampaikan materi tentang Menghitung reaksi Tumpuan, bidang gaya Lintang, dan momen Dengan dua beban Terpusat Namun sebelumnya jangan lupa untuk Men-subscribe dan like Pada channel ini Untuk lebih jelasnya Mari kita simak video Pembelajaran berikut ini Menghitung reaksi Tumpuan, bidang Gaya lintang, dan momen Dengan dua beban terpusat Anak-anakku sekalian Jika ada Suatu soal seperti ini Jadi diketahui Suatu struktur balok Seperti pada gambar Di bawah ini Kemudian Ini adalah Tumpuan Sendi Kemudian disini adalah Tumpuan roll Dibebani Dua beban terpusat P1 sama dengan 5 P2 sama dengan 7 Maka nanti Kita diminta Untuk menghitung Besarnya Besarnya gaya reaksi Jika ada gaya aksi P1 P2 Maka di tumpuan ini Akan timbul gaya reaksi Gaya reaksinya akan berlawanan dengan gaya aksinya Sehingga disini ada gaya aksi AV ke atas Disini ada gaya aksi BV juga ke atas Maka yang pertama kita tentukan adalah Sigma M terhadap titik B sama dengan 0 Maka nanti akan ketemu gaya A vertikal Kalau saya sudah menulis Sigma M Terhadap titik B sama dengan 0 Berarti nanti semua gaya dihitung Jaraknya berdasarkan Titik B Ya Prinsipnya tetap harus kita perhatikan bahwa Kalau searah dengan jarum jam Nanti positif Begitu juga kalau Berlawanan dengan arah jarum jam Maka hasilnya negatif Kita tentukan Sigma M terhadap titik B sama dengan 0 Kita lihat gaya yang paling jauh dulu Yaitu Disini ada Dari sebelah kiri ada gaya AV Gaya AV ke atas Kalau terhadap titik B Berarti muternya ke sana Karena ke sana Berarti ini searah dengan jarum jam Berarti hasilnya positif Jadi AV kali jaraknya berapa Terhadap titik B 6 Berarti AV kali jaraknya 6 Kemudian yang selanjutnya ada P1 P1 itu arahnya ke sana Karena arahnya berlawanan dengan arah jarum jam Berarti hasilnya negatif Jaraknya berapa P1 terhadap titik B Yaitu jaraknya 4 Kita tulis P1 kali 4 Kemudian P2 Ada gaya P2 P2 Kalau terhadap titik B Arahnya berlawanan jarum jam Berarti hasilnya negatif Jaraknya berapa P1 terhadap P2 Maksud jaya terhadap titik B P1 Sehingga P2 kali 1 Kemudian sama dengan 0 Tinggal kita masukkan AV kali 6 Kemudian min P1 nya 5 Dikalikan 4 Min P2 nya 7 Kali 1 Sama dengan 0 Kemudian Sehingga bisa Disingkat menjadi AV Sama dengan 5 Kali 4 Plus 7 Kali 1 Dibagi dengan 6 Sehingga menjadi 20 Plus 7 Dibagi 6 Sehingga Reaksi ditumpuan A vertikal Itu ketemu 4,5 Kilo Newton Sehingga Disini gaya AV Atau reaksi ditumpuan A vertikal Itu besarnya 4,5 Kilo Newton Selanjutnya mari kita hitung Reaksi ditumpuan B Sehingga kita tulis Disini Sigma M Sigma M Sigma M Sama dengan Sigma M A Sama dengan 0 Sehingga semua gaya Dihitung jaraknya Berdasarkan titik A Disini Sehingga Kita hitung yang paling jauh dulu Yaitu BV BV Terhadap Titik A itu Arahnya ke sana Berarti Arahnya berlawanan Dengan arah jarum Jam Sehingga Sehingga disini ditulis Min Jaraknya berapa BV terhadap titik A Jaraknya Yaitu Yaitu Yang selanjutnya P2 P2 terhadap titik A Itu muternya ke sana Berarti searah dengan jarum Jam Berarti hasilnya Positif Positif jaraknya berapa P2 P2 terhadap titik A Jaraknya adalah Disini 5 Sehingga P2 Kali 5 Kemudian P1 P1 muternya Terhadap titik A Ke sana Berarti searah dengan jarum Jam Karena searah berarti Positif Positif Jaraknya berapa P2 terhadap titik A Yaitu 2 Sehingga P1 Kali 2 Sama dengan 0 Sehingga kita Masukkan Angkanya Min BV Kali 6 Plus P2 7 Kali 5 Plus P1 5 Kali 2 Sama dengan 0 Sehingga bisa Menjadi BV 7 Kali 5 Plus 5 Kali 2 Dibagi 6 Sehingga menjadi 3 5 Plus 10 Dibagi 6 Sehingga menjadi 4 5 Dibagi 6 BV Atau reaksi Di tumpuan B vertikal Ketemu 7,5 Kilo Newton Jadi besarnya RBV Ke atas Ini adalah 7,5 Kilo Newton Nah Setelah kita hitung AV dan BV Maka kita akan Mengecek Akan kita kontrol Apakah hitungan itu Sudah betul Atau salah Caranya Mengontrol bagaimana Maka Kita harus tahu Prinsipnya bahwa Jumlah gaya aksi Harus sama dengan Jumlah gaya reaksi Atau gaya yang ke atas Harus sama dengan Gaya yang ke bawah Sehingga Disini Kita tulis Kontrolnya Adalah Gaya yang ke atas Apa saja Yang ke atas adalah AV Ditambah dengan BV Ya Kita tulis disini AV ditambah BV Gaya yang ke bawah Apa P1 dan B2 Kita tulis P1 dan B2 Kita masukkan Angkanya AV Tadi sudah ketemu 4,5 PV P1 nya juga sudah ketemu 7,5 P1 nya berapa disini 5 Kemudian B2 nya 7 Kita jumlahkan Kita jumlahkan Disini 12 Sama dengan 12 Berarti sudah Sama Kalau sudah sama Gaya aksi dan reaksinya Berarti Hitungan Ini sudah Betul Anak-anakku sekalian Selanjutnya Kita akan menghitung Yang namanya Bidang M Atau menghitung Momen Jadi Kalau kontrolnya Seperti ini Maka nanti Jelas sudah Momen titik A Sama dengan 0 Momen titik B Juga sama dengan 0 Jadi kita tulis MA sama dengan 0 MB juga sama dengan 0 Selanjutnya Kita akan menghitung Momen di titik C MC Jika dihitung dari kiri Ingat bahwa Yang namanya Momen itu adalah Hasil perkalian Dari Pada gaya Dengan Jaraknya Kalau tumbuhannya Seperti ini Gayanya Seperti ini Berarti sudah jelas Bahwa nanti Momennya adalah Positif MC MC itu disini Gayanya Kalau dari kiri Ada gaya apa AV Ini AV Jadi AV AV kali jaraknya Berapa terhadap Titik C 2 Baik kita tulis MC adalah AV kali 2 Sehingga 4,5 kali 2 Sehingga Ketemunya 9 Kilonewton Meter Itu jika Dihitung dari kiri Jika dihitung dari Kanan Juga bisa Untuk apa Untuk mengecek Apakah hitungan Yang dari kiri Sudah betul Atau tidak Nah Kalau dari kiri Ya Kalau dari kiri Tadi dari sana Sekarang kita dari kanan Gaya yang paling jauh dulu Apa BV 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 terhadap titik C Berapa jaraknya 4 Berarti disini BV Kali jaraknya 4 Dikurangi Dengan P1 Kali jaraknya Berapa ini 3 Bukan P1 Maksud saya P2 P2 Kali jaraknya Adalah 3 Sehingga MC sama dengan BV Kali 4 Dikurangi P2 Kali 3 Tinggal kita Masukkan angkanya BV 7,5 Dikalikan 4 Dikurangi P2 Dikalikan 3 Sehingga Menjadi 30 Min 21 Ketemunya 9 Kilo Newton Meter Berarti Momen C Dihitung dari Kiri 9 Dihitung dari Sebelah kanan Juga 9 Berarti Sudah Betul Oke Selanjutnya Kita akan Menghitung Momen Di titik D Momen Titik D Kalau kita Pengen Hitung yang Paling mudah Pengen Hitung yang Paling cepat Maka dari Sebelah Kanan Satu langkah Sudah Jadi Momen Gaya Kali Jarak Berarti Gayanya Sebelah Kanan Ada Gaya Apa BV BV Jaraknya Berapa Terhadap Titik D 1 Berarti BV Kali Jaraknya 1 Tinggal Kita Masukkan BV Nya Adalah 7,5 Jaraknya Adalah 1 Sehingga Menjadi Ketemu 7,5 Kilo Newton Meter Untuk Ngecek Mari Kita Coba Gaya Yang Paling Jauh Dulu Dari Sini AV Terhadap Titik D Jaraknya Berapa Ada 5 Jadi Kita Tulis AV Kali Jaraknya 5 Dikurangi P1 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 Jaraknya Berapa Terhadap Titik D Yaitu 3 Sehingga Disini Menjadi AV Kali 5 Min P1 Kali 3 Kita Masukkan Angkanya AV 4,5 Dikalikan 5 Dikurangi P1 Adalah 5 Dikalikan 3 Sehingga Menjadi 22,5 Dikurangi 15 Menjadi 7,5 Kilo Newton Meter Dihitung Dari Sebelah Kiri Dan Dari Sebelah Kanan Sama Hasilnya 7,5 Kilo Newton Nah Anak-anakku Sekalian Berarti Momennya Sudah Kita Hitung Reaksinya Sudah Kita Hitung Maka Langkah Selanjutnya Adalah Tinggal Menggambar Bidang Gaya Lintang Atau Bidang D Dan Menggambar Bidang M Atau Bidang Moment Kita Salin Di sini Biar Memudahkan Dalam Penggambarannya AV Sudah Ketemu BB Bidang MB MC MD Nah Untuk Selanjutnya Untuk Menggambar Bidang Ini Maka Kita Harus Menentukan Skala Terlebih Dahulu Skala Jarak Biar Mudah Kita Buat 1 cm Setiap 1 meter Itu 1 cm Sedangkan Skala Gayanya Setiap 1 Kilo Newton Juga 1 cm Kemudian Kalau Sudah Kita Buat Garis Netral Terlebih Dulu Di sini Untuk Gambar Bidang D Kita Buat Garis Netral Di sini Kemudian Kita Mulai Gambar Dari Titik A Di Titik A Ini Ada Gaya Apa Di Titik A Ini Ternyata Ada Gaya AV Gaya AV Itu Besarnya Berapa Gaya AV Besarnya 4,5 Skala Gayanya Berapa Tadi 1 Kilo Newton 1 cm Berarti Titik Netral Keatas Karena AV Itu Keatas Sehingga Kita Ukur Dari Ini Kesana Panjang Panjang 4,5 cm Jadi Ini Panjang 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 4,5 cm Kemudian Kita Tarik Ke Kanan Di Titik C Ini Ternyata Ada P1 P1 Besarnya Berapa 5 Kita Ukur Dari Sini P1 P1 Ini 5 cm Setelah 5 cm Tarik Lagi Ke Kanan Ternyata Disini Ada Gaya P27 Berarti Ini 7 cm 7 cm Kesana Setelah 7 cm Kita Tarik Lagi Kesana Kita Tarik Kesana Kemudian Disini Ada Yang Namanya Garis Atau Gaya B B Di titik V Mohon maaf Ada Gaya R B Vertical Besarnya Berapa R B Vertical Tadi sudah Ditung 7,5 Kilo Newton Berarti Ini 7,5 cm Kalau disini Tidak Ketemu 7,5 Berarti Gambarnya Salah Jadi Ciri Khas Atau Apa Namanya Untuk Mengetahui Apakah Gambar Ini Sudah Betul Atau Tidak Gambar Bidang D Kuncinya Disini Kalau Di titik B Ini Sudah Sama Dengan Besarnya BV Atau RBV Berarti Sudah Betul Tapi Kalau Tidak Ketemu Berarti Ada Yang Keleru Setelah Kita Gambar Kemudian Kita Kasih Tanda Kalau Yang Di Atas Garis Netral Kalau Bidang D Itu Positif Di Arsir Tegak Atau Vertikal Kalau Yang Di Bawah Garis Netral Itu Dikasih Tanda Negatif Kemudian Arsir Anja Adalah Horizontal Atau Mendatar Inilah Yang Dinamakan Dengan Gambar Bidang D Atau Gambar Gaya Melintang Atau Gambar Gaya Lintang Sama Caca Yang Selanjutnya Bidang D Bidang D Atau Bidang Momen Atau Bidang M Sama Kita Harus Membuat Garis Netralnya Terlebih Dahulu Di Sini Kalau Sudah Karena Momen Titik A0 Berarti Di Sini Kemudian Di Titik C Ada Momen Besarnya Berapa Momen Titik C 9 Sekalanya Tadi Berapa 1 Kilo Newton 1 cm Berarti Dari Sini Kesini Dihitung Digambar Ini Kesini Berarti 9 cm 9 cm Kemudian Di Titik D Ada Momen Titik D 7,5 Kita Gambar Sini 7,5 cm Di Titik B Momen Berapa 0 Sudah Kita Disini Sini 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 Kalau Sudah Baru Kita Hubungkan Karena Ini Bebannya Terpusat Sehingga Tinggal Dihubungkan Dengan Garis Seperti Ini Sini Seperti Ini Di Garis Red Karena Ini Di Bawah Garis Netral Jadi Kalau Menggambar Bidang Momen Itu Kebalikannya Bidang D Jadi Kalau Bidang D Kalau Yang Di Atas Itu Positif Bidang 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 Tanda Positif Arsir Tanda Tegak Atau Vertikal Jadi Gambar Bidang D Sudah Kita Gambar Gambar Bidang M Sudah Kita Gambar Demikian Tadi Video Pembelajaran Kali Ini Semoga Dapat Bermanfaat Bagi Kalian Semuanya Jangan Lupa Untuk Subscribe Dan Like Di Channel Ini Dan Selamat Berjumpa Lagi Dengan Video Pembelajaran Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh